Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Kelompok motor anti klub Indonesia atau Maci Atau kelompok motor apa saja Ada Binter Mercy, ada kelompok CP, ada kelompok macam-macam Mereka solidaritasnya hebat Walaupun tidak saling kenal Kalau ada pemakai motor yang rusak di jalan Motor tua Mereka otomatis membantu Menawari bantuan Saya pernah memakai motor tua Kemudian macet motor saya Yaitu waktu itu Suzuki Acepek Yang sudah tua Tiba-tiba ada seorang pengendara CP Dia langsung mendorong Dan tanpa saya minta Saya malah tidak enak Dia mendorong sampai di bengkel Begitu bengkel, ngobrol dengan bengkel Ditanya apa bisa memperbaiki ini Bengkel mengatakan bisa Dia langsung pergi Tapi kalau tidak bisa Dia akan menunggu diantar Sampai ada bengkel yang bisa membereskan Dari kerusakan motor saya itu Karena waktu itu dia tergesa-gesa Dari Cilacap Mau ada pertemuan di Jogja Yaitu pertemuan atau event Kelompok motor CB Dan saya pun merasa Hebat Tidak kenal saya Bahkan saya juga tidak ikut organisasi Motor antik itu Pada waktu itu Dan ternyata Saya ditolong Sudara-sudari yang terkasih Kemarin saya juga Tanpa sengaja Saya mengunjungi teman saya Di Selawi Kemudian Setelah kami makan Minum Tiba-tiba kelompok Maci motor antik Klub Indonesia Dari Brebes Ada lebih dari 10 orang Dan 10 motor Semuanya datang Ada Norton Ada PSA Ada BMW Dan semuanya datang langsung Akrab semuanya Mereka bercerita Bagaimana Ada orang-orang yang Kejebak Macet Bahkan parah Mereka Datang untuk menolong Kalau ada kontak Siapa yang bisa nolong Kemudian mereka dengar Di pucuk gunung pun Mereka akan datang Untuk membantu orang Yang naik motor itu Suatu saat Memang ada kejadian Dimana jalannya Memang curam Naik turun Kemudian Hancur Di pegunungan itu Kemudian Telepon Kontak-kontak Temannya Dan temannya itu Kenal dengan Teman Dengan kaki Dengan motor lain Ada yang Empat jam Ada yang Dari Semarang Sampai ke Brebes Dan semuanya itu Didorong dengan kaki Apa kakinya Enggak lempoh itu ya Tetapi Intinya adalah Setiap kawan Mereka tidak kenal Tetapi kalau ada Pengguna motor antik Yang kemudian Rusak di jalan Mereka otomatis Membantu Menawarkan Bantuan Dan semuanya Seperti Teman sendiri Seperti Dalam bahasa Lokal itu Sedulur Saklawase Saudara Persaudaraan Selamanya Itu Semboyannya Dan ini saya rasa Menjadi Semboyan yang Menarik Dan Bisa Semacam Bela rasa Terhadap orang yang Motornya rusak Terutama Tentu saja yang Motor antik Karena mereka punya Bela rasa itu Sudara-sudari Yang terkasih Injil hari ini Bicara Tentang Siapa Sesamamu Manusia Cerita Tentang Orang Samaria Yang baik hati Yang tentu saja Kebanyakan orang Kristiani Sudah mengenal Cerita ini Dalam Injil hari ini Dibagi menjadi Dua bagian Yang pertama Yang pertama adalah Ahli Taurat Yang ingin Mencoba Yesus Dengan bertanya Apa yang harus Saya lakukan Supaya Saya mendapatkan Keselamatan Hidup Kekal Dan bagian Yang kedua Yesus Menerangkan Siapa Sesamamu Manusia Yaitu Dengan cerita Orang Samaria Yang baik hati Orang Ahli Taurat Itu mereka Sudah terpelajar Yang dikatakan Ahli Itu Dan sudah terbiasa Di antara mereka Membahas Tentang Hidup Kekal Apa yang harus Dilakukan Dengan hidup Kekal Itu tema Biasa Untuk para Ahli Taurat Tetapi Karena mencoba Yesus Dia pura-pura Bertanya Apa yang harus Aku lakukan Supaya Mendapatkan Hidup Kekal Yesus Tidak Menjawab Tetapi Balik Bertanya Apa Yang Kamu Ketahui Dari Kitab Dari Bacaan Bacaan Tentu Saja Dia malu Karena dia Ahli Taurat Pasti Ahli Dalam Membaca Tentang Taurat Lalu Dia Mengatakan Dengarkan Hai Bangsa Israel Tuhan Allah Itu Esah Dan Engkau Harus Mencintai Tuhan Alamu Dengan Sepenuh Hati Sepenuh Jiwa Dan Sepenuh Budimu Dan Engkau Juga Harus Mencintai Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Itu kemudian Yesus Mengatakan Perbuat Perbuatlah Kalau Tidak Tidak Usah Riput Riput Orang Itu Masih Juga Pura-pura Tidak Tahu Lalu Siapa Sesamaku Manusia Yesus Kemudian Tidak Menjawab Tetapi Memberi Perumpamaan Lagi Ada Seorang Yang Dirampok Di Tengah Jalan Dari Yerusalem Ke Jericho Tempat Itu Adalah Tempat Atau Jalan Menuju Jericho Dimana Banyak Orang Lalu Lalang Di Situ Ketika Orang Itu Dirampok Habis-habisan Sampai Terluka Jatuh Tidak Bisa Jalan Mungkin Bahkan Pingsan Kemudian Ada Orang Seorang Imam Yang Jalan Imam Itu Mau Mempersembahkan Doa Maka Ketika Melihat Orang Yang Dirampok Itu Dia Tidak Mau Memegang Darah Dia Menyingkir Dan Tidak Menolong Serta Melanjutkan Perjalanannya Kemudian Ada Seorang Lewi Lewi Itu Adalah Dari Keluarga Imam Itu Keturunan Anak Nomor Tiga Dari Yaakob Kita Ingat ya Yaakob Atau Israel Punya 12 Anak Yang Menjadi Nenek Moyang 12 Suku Israel Dan Nomor Tiga Namanya Lewi Keturunan Lewi Ini Disebut Kelompok Lewi Kaum Lewi Yaitu Kaum Yang Banyak Menjadi Para Imam Tetapi Imam Belum Tentu Lewi Nah Kemudian Lewi Ini Juga Orang Yang Terhormat Dalam Baid Allah Dia pun Jalan Tetapi Melihat Orang Yang Celaka Itu Dia Menyingkir Tidak Mau Menolong Padahal Orang Yang Mungkin Sudah Sekarat Itu Sudah Penuh Harap Dengan Imam Itu Dengan Lewi Tetapi Tidak Ada Yang Memperhatikan Dia Tiba-tiba Datang Seorang Samaria Orang Samaria Itu Sangat Bermusuhan Dengan Orang Yaudi Karena Orang Samaria Dianggap Orang Yang KW Darahnya Tidak Murni Bangsa Pilihan Dan Yang Kedua Mereka Juga Sudah Banyak Menyembah Ilah-ilah Lain Atau Dewa-Dewi Lain Sejarahnya Ketika Asyur Menundukkan Bangsa Israel Pada Waktu Itu Kemudian Di Daerah Utara Itu Ditundukkan Lebih Dulu Maka Asyur Ini Membuang Sebagian Besar Laki-laki Dari Orang Samaria Ini Kemudian Dibuang Ke Daerah Lain Tetapi Asyur Juga Menundukkan Bangsa-bangsa Lain Dan Bangsa Lain Itu Juga Dibawa Kemudian Dimasukkan Juga Ke Samaria Ini Sehingga Suku Bangsa Orang Di Daerah Samaria Ini Sudah Campur Ada Yang Yahudi Tetapi Ada Bangsa-bangsa Lain Akibatnya Apa Mereka Yang Dari Luar Itu Membawa Sesembahan Mereka Tuhan Mereka Dalam Tanda Kutip Dewa-Dewi Mereka Mereka Mempraktekan Keagamaan Mereka Sendiri Maka Disitu Setelah Kawin Mawin Ada Satu Keluarga Yang Selalu Berdoa Pada Yahweh Yaitu Orang Yahudi Tetapi Mungkin Suaminya Berdoa Pada Ilah Lain Karena Dia Dari Bangsa Lain Campur Kawin Mawin Ini Kemudian Mereka Dijuluki Orang-orang Samaria Ini Orang Yang Tidak Murni Sebagai Bangsa Pilihan Apalagi Bangsa Yahudi Kemudian Pernah Menghancurkan Sebuah Gunung Gunung itu Tempat Beberapa Orang Samaria Menyembah Dewa Dewi Dan itu Dihancurkan Padahal itu Tempat Ibadat Beberapa Beberapa Orang Samaria Yang Sudah Dikatakan Kawi Tadi Karena Dihancurkan Maka Mereka Tidak Mungkin Didamaikan Antara Orang Yahudi Dengan Orang Samaria Tetapi Orang Samaria Yang Jalan Tadi Yang Nampaknya Seorang Pedagang Bisnismen Yang Perjalanannya Dalam Rangka Bisnis Dia Melihat Orang Yang Sekarat Karena Dirampok Itu Orang Yang Dirampok Sudah Tidak Punya Harapan Untuk Ditolong Bahkan Bahaya Mungkin Malah Dibunuh Tetapi Ternyata Diluar Dugaan Orang Samaria Yang Dianggap Musuh Ini Justru Malah Menolong Membersihkan Lukanya Kemudian Memberikan Minyak Dan Balsam Diangkatnya Di Keledainya Dia Memilih Jalan Kemudian Dibawanya Kepenginapan Disitu Dia Merawat Lagi Orang Yang Dirampok Dan Sekarat Itu Dan Kemudian Dia Menemui Penjaga Penginapan Itu Ini Saya Bayar Penginapan Juga Besok Dan Juga Saya Kasih Uang Lebih Untuk Merawat Dia Tolong Merawat Dia Karena Dia Sakit Parah Besok Kalau Kurang Sekembalinya Lewat Sini Akan Saya Lunasi Maka Kemudian Orang Samaria Itu pun Melanjutkan Perjalanan Lagi Kemudian Di akhir cerita Yesus Tidak Menjawab Pertanyaan Orang Atau Ahli Taurat Tadi Siapa Sesamaku Manusia Yesus Malah Balik Bertanya Menurut Kamu Siapakah Sesama Manusia Dari Orang Yang Dirampok Itu Dan Ahli Taurat Mau Tidak Mau Karena Sudah Terkiring Dengan Cerita Itu Menjawab Tentu Orang Yang Menolong Dia Bahkan Membayar Di Penginapan Lalu Yesus Mengatakan Tepat Katamu Maka Perbuatlah Demikian Juga Sudara-sudari Yang Terkasih Orang Yang Sudah Dicap Tidak Baik Justru Menolong Dia Orang Yang Dicap Baik Bahkan Disembah Sembah Dianggap Positif Dianggap Selalu Menolong Orang Lain Imam Dan Lewi Ternyata Tidak Mau Menolong Dengan Alasan Najis Tidak Mau Memegang Darah Karena Mau Memimpin Sembayang Dan Tentu Saja Ini Menjadi Celaan Bagi Cerita Yesus Tadi Dan Ahli Taurat Yang Orang Yaudi Itu Memahami Sesama Manusia Dari Orang Yang Dirampok Sudara Sudari Yang Terkasih Saya Pernah Mengalami Berjumpa Dengan Orang Samaria Orang Yang Menolong Saya Bahkan Tidak Tahu Identitasnya Sampai Sekarang Suatu Saat Ketika Saya SMA Saya Pulang Malam Dan Itu Sudah Mulai Hujan Gerimis Atau Rintik Rintik Maka Saya Naik Motor Sudah Capek Karena Dari pagi Tidak Langsung Pulang Dari Pulang Sekolah Tetapi Main Dulu Nah Ketika Sudah Malam Saya Pulang Dengan Tangan Satu Menutupi Muka Supaya Tidak Kena Kena Air Air Hujan Rintik Rintik Itu Karena Di pipi Pedas Sekali Kalau Kena Air Hujan Itu Maka Saya Tutup Sekaligus Supaya Pandangan Saya Terhadap Jalan Yang Sudah Malam Sekitar Jam 7 Setengah Lapan Itu Tetap Bisa Melihat Tetapi Tiba-tiba Ada Motor Yang Tidak Pakai Lampu Dia Menyeberang Di Depan Saya Saya Tidak Sempat Mengerim Langsung Saya Tabrak Berat Dan Katanya Motornya Yang Saya Tabrak Itu Rusak Parah Motor Saya Juga Rusak Tetapi Tidak Terlalu Parah Saya Pingsan Kemudian Saya Sudah Sadar Ada Didudukkan Di Warung Dan Dikasih Minum Teh Panas Tetapi Begitu Minum Sedikit Saya Pingsan Lagi Dan Katanya Ada Seorang Ibu Yang Menolong Saya Kemudian Nyetop Angkot Untuk Membawa Saya Ke Rumah Sakit Itu Di Daerah Pugeran Pocok Beteng Barat Antara Pocok Beteng Barat Dan Pelengkung Gading Itu Di Tengah Tengah Di Situ Saya Kecelakaannya Kemudian Saya Dibawa Ke Rumah Sakit Pat Masuri Itu Di Sebelah Selatan Gading Pelengkung Gading Saya Dibawa Dengan Angkot Pokoknya Ketika Sadar Saya Sudah Ada Di Rumah Sakit Dan Sudah Dikelilingi Bapak Ibu Saya Saya Tidak Tahu Bagaimana Karena Saya Hanya Ingat Saya Tadi Sadar Sebentar Di Warung Kemudian Ada Orang Minta KTP Saya Saya Kasih Dan Setelah Itu Saya Pingsan Lagi Mungkin Ada Orang Yang Ke Rumah Saya Untuk Memberitahu Itu Tetapi Juga Ada Seorang Ibu Yang Menolong Saya Bahkan Ketika Mendaftar Di Rumah Sakit Itu Ibu Saya Bapak Saya Belum Datang Ibu Itu Pun Mau Menanggung Sebagai Penanggung Jawab Atas Diri Saya Padahal Tidak Kenal Dan Sampai Sekarang Saya Sangat Menyayangkan Tidak Pernah Mengenal Ibu Itu Hanya Mendengar Cerita-cerita Bahwa Dia Menolong Saya Dan Setelah Itu Pun Tidak Pernah Muncul Lagi Saya Op 5 Hari Di Rumah Sakit Fatma Suri Itu Dan Ibu Itu Pun Tidak Muncul Lagi Dan Dukaan Saya Mungkin Ibu Itu Sungguh Baik Hati Tidak Mau Menunjukkan Bahwa Dia Yang Menolong Dia Yang Berkorban Saya Tidak Tahu Mungkin Membiayai Angkot Dari Tempat Kejelakaan Ke rumah Sakit Tetapi Saya Merasa Ibu Itu Adalah Orang Samaria Yang Baik Hati Yang Tidak Mengenal Saya Tetapi Saya Pingsan Tidak Sadar Hujan Hujan Dia Nyetop Angkot Dan Membawa Ke rumah Sakit Bahkan Ketika Orang Tidak Mau Tanggung Jawab Kalau Kecelakaan Ada Yang Tabrak Lari Ibu Tadi Memakai Namanya Untuk Menjadi Penanggung Jawab Saya Tetapi Ketika Saya Sudah Tahu Sudah Penanggung Jawab Diganti Oleh Bapak Saya Nama Bapak Saya Dan Mungkin Karena Bapak Ibu Saya Juga Panik Dia Tidak Sempat Tanya Ibu Tadi Alamatnya Dimana Dan Seterusnya Sampai Sekarang Masih Menjadi Teka Teki Itu Malaikat Saya Itu Orang Samaria Bagi Saya Yang Menolong Saya Maka Sudara-sudari Yang terkasih Sekarang Pertanyaannya Apakah Kita Pernah Menjadi Orang Samaria Bagi Orang Lain Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Atau Sebaliknya Apakah Kita Pernah Menjumpai Seorang Samaria Yang Justru Menolong Kita Tanpa Pamrik Mengangkat Kita Ketika Kita Dalam Kesulitan Ketika Kita Dalam Kebimbangan Dan Kita Akhirnya Diakinkan Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Lewat Orang Samaria Itu Sudara-sudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat He 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 he